Targetnya apa? Apa ke total bebas kekuaan atau seperti apa? Tentunya kalau kami sebagai kuasa hukum dari mendengar cerita langsung atau kronologis langsung, kesaksian langsung dari berkarya Rizal, tentunya kami juga menilai bahwa ini adalah sebagai korban, korban keadaan. Kalau dibilang ada mens rea tentunya saja tidak ada mens rea. Kalau misalnya ada mens rea tentu saat ditawarkan oleh atau diminta, diperintah oleh Ferdisambo tentunya dia akan menerima. Itu saja dia sudah sangat berani untuk menolak. Menolak perintahnya, walaupun hanya menanyakan ya. Kan itu psikologinya mungkin kalau melihat di situ kan keadaannya Bapak Ferdisambo itu saat menanyakan itu menangis. Seperti orang yang menahan amarah sambil menangis. Saat berbicara di lantai tiga itu. Itu saja dia sudah pikir aja sudah merasa takut ya. Terus ditanya seperti itu, dia masih berani untuk menolak karena dia masih ingat keluarga dia. Nggak mungkin lah dia menjadi orang yang seperti itu.